Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini kembali menangis. Kali ini Risma menangis saat menghadiri pemakaman Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Surabaya, Chandra Orat Mangun. Almarhum sempat diteswap corona dan dinyatakan negatif sebelum akhirnya meninggal dunia dengan diagnosa pneumonia akibat bakteri. Terima kasih, Pak Chandra. Terima kasih, Pak Chandra. Tangis haru wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini pecah ketika memberikan sepatah kata di hadapan peti jenazah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Chandra Orat Mangun di tempat pemakaman umum Keputih Surabaya, Jawa Timur. Sambil menangis, Risma mengucapkan terima kasih atas jasa Kepala Dinas yang telah diberikan untuk warga kota Surabaya selama bertugas di Pemkot Surabaya. Karena tak kuasa menahan kesedihan dan rasa duka yang mendalam, wali kota Surabaya sampai pingsan dan harus dibopong ke mobil. Sementara kerabat dari Almarhumah mengaku, Chandra Orat Mangun yang berasal dari Maluku merupakan sosok wanita yang tangguh dan dikenal cukup baik terhadap semua kerabat. Almarhumah adalah seorang tokoh yang seorang perempuan tetapi dia betul-betul tangguh, dia mampu bisa menjadi penyeimbang, dia bisa menjadi pelindung, dia bisa menjadi pengarah, dia juga bisa menjadi penasehat bahkan dia adalah seorang sahabat yang menurut kami sangat hangat sekali. Terima kasih, Pak Chandra. Terima kasih, Pak Chandra. Chandra Orat Mangun sebelum meninggal sempat dinyatakan positif COVID-19 pada swab pertama. Setelah sempat dirawat dan menjalani swab ulang sebanyak dua kali dan hasilnya dinyatakan negatif. Chandra Orat Mangun meninggal dunia setelah didiagnosa dokter, meninggal karena pneumonia mersa yang disebabkan oleh bakteri. Wahyu Pratama, Surabaya, Jawa Timur.